Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Kali ini saya mau bahas Q&A masalah konten vlog saya sebelumnya Yaitu, apa itu creative comments, izin re-upload, dan lolos copyright claim Jadi disitu saya pernah bahas tentang creative comments, masalah re-upload juga Dan bagaimana caranya kita ambil video yang creative comments lalu bisa lolos copyright claim Yaitu bisa dimonetisasi Beberapa saya rangkum dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk Terima kasih banyak Tapi ini saya bahas tidak semuanya, saya rangkum ada beberapa Dan ini jawaban versi saya Apabila mungkin ada salah atau kurang, monggo lengkapi di komen bawah Kita diskusi bareng malah enak ya Langsung aja Dari pertanyaan pertama Di video aku tuh, di bawahnya ada tulisan CC Apa itu creative comments? Oh jadi kayak Misalnya kita jalanin video nih, di bawah itu kan ada CC ya Di sampingnya kayak setting gitu sama maximize layar itu Itu kadang ada CC nya Nah itu Apa itu creative comments? Itu bukan Jadi CC yang di bawah video itu maksudnya subtitle Jadi kadang YouTube itu ngasih Memang gak semua video ada Kadang ada kayak auto generated gitu loh Jadi video-video tertentu tuh kalau misalnya kita nonton Terus kita ada CC nya Kita buka Ada auto generated ke English Biasanya Nah itu gak semua video ada Dan itu Kita bukan settingan kita Settingan kita juga bisa Kalau subtitle nya dibuka gitu Cuman itu bukan Apa ya Indikator Bahwa video itu creative comments bukan Jadi Indikator creative comments itu Kalau Ada di bagian list video Itu kan Biasanya nanti ada tuh Bagian tulisan CC nya Nanti ada saya cantumin Contohnya kalau Ini video CC Jadi Contohnya untuk video creative comments Ya ada CC nya Kalau di list videonya Lebih gampangnya kalau misalkan nge-search video Lalu kita filter Videonya yang khusus creative comments Itu nanti jadi itu khusus video yang creative comments Nih seperti itu Lalu pertanyaan kedua Yang udah masuk Kalau kita ambil video creative comments full Lalu kita upload ulang Bisa dimonetisasi gak Jawaban dari saya adalah Bisa Memang creative comments itu Kalau dari youtube nya itu Memang kayak Apa ya Secara legal video itu Boleh kita comot Boleh kita comot Boleh kita Re-upload full Boleh di edit juga Tapi Etikanya tetap dipakai Yaitu Etika yang paling pertama Yaitu izin Jadi izin Dari uploader pertama Misal kita mau upload Video orang Kita izin dulu nih Dan tentunya video itu Harus Apa ya settingannya Creative comments juga Jadi gak semua video Bisa di re-upload Yang pertama izin dulu Yang pasti Lalu kalau emang udah Disetujui Kita re-upload Tapi lebih bagusnya lagi Di kolom deskripsi Yang nanti akan kita upload videonya Itu dikasih Link Link video dari uploader pertama Atau enggak channel Si uploader pertama Ya etikanya tetap Dipakai lah Karena itu kan bukan 100% Dari Buatan video kita Jadi orang lain Jadi Izin tuh yang paling penting Lalu pertanyaan ketiga Seandainya kita re-upload Video CC Creative comments Suatu saat Pihak pertama Mengubah settingan Menjadi lisensi standar Kan kalau creative comments Itu kan lisensi atribusi Kalau ini kan lisensi standar Bisa kena cipta Jawaban dari saya Bisa Emang video re-upload Creative comments Itu enggak 100% Aman Bahkan kita udah izin Kita udah nyomor di deskripsi Link videonya Tapi kalau sewaktu-waktu Si uploader pertama Mengubah lisensinya Dari atribusi ke standar Bisa jadi Video yang kita re-upload itu Kena cipta Apalagi kalau video itu Kita tempelin Monetisasi Jadi ya Enggak ada yang 100% aman Video yang re-upload Dari creative comments Paling aman Yaitu kita buat Video yang benar-benar unik Dari Kita buat sendiri Dan enggak pakai Background musik Yang ada cipta Jadi paling aman tuh Yang pertama Memang Video yang kita buat unik Jadi benar-benar dari rekaman kita Sendiri Pertamanya Lalu yang kedua Enggak ditempelin Lagu yang Ada ciptanya Jadi amannya pakai NCS No copyright sound Oke pertanyaan selanjutnya Yang pertanyaan keempat Upload film Indonesia Ada lisensi sisi Apa itu boleh? Jawaban saya Ini opini saya ya Boleh Saya tuh pernah nyoba Upload film Ada apa dengan cinta Itu yang pertama Dulu saya pernah Upload Full Tanpa edit Depan dan belakang tuh Enggak saya edit Ada yang nonton Dan enggak saya tempelin Monetisasi Tapi Lama kemudian Saya hapus Karena apa ya Ngerasa kayak Itu bukan karya saya Terus Saya juga Pengennya channel ini Kan Channelnya kan Beberapa video Sudah saya Monetisasi Bahkan semuanya Ya Enggak beberapa Takutnya Kalau misalkan Saya upload Karya orang Bahkan film Ya Jangankan Film Musik Di ke orang aja Saya takut Untuk Saya reupload Walaupun Enggak dimonetisasi Ya Walaupun Enggak dimonetisasi Lalu saya Reupload Itu Saya takutnya Nanti Kena banat Dari pihak Youtubenya Karena Takutnya Begini Takutnya Kalau dari pihak Youtube Ngeliat channel Saya Channel ini Kan Beberapa Video Sudah Monetisasi Lalu Tiba-tiba Saya upload Video Film Atau Lagu Orang Yang Notabene Dari awalnya Itu Ada hak Ciptanya Lalu Saya upload Di channel Saya Walaupun Enggak ditempelin Monetisasi Takutnya Pihak Youtube Menganggap Oh Ini Ngambil Keuntungan Dari Video Ini Karena Beberapa Video Saya Itu Dimonetisasi Di channel Saya Jadi Takutnya Pihak Youtube Menyimpulkan Seperti Itu Channel Saya Nanti Di Band Jadi Lebih Pinjatnya Saya Hapus Aja Ya Memang Lebih aman Itu Video Unik Rekaman Pribadi Dari HP Sendiri Dari Kamera Sendiri Itu Aman Itu 100% Aman Pertanya Pertanyaan Kelima Misal Video Durasi 5 Menit Itu Kita Mau Reupload Nih Tapi Diedit 6-7 Menit Lalu Diubah Background Musik Apakah Boleh Pendapat Saya Jawaban Saya Yaitu Boleh Malah Lebih Bagus Daripada Kita Upload Full Video Orang Kita Comot Full Lalu Kita Pasang Di Channel Kita Bahkan Dimonetisasi Itu Bagi Saya Tidak Ada Etikanya Kalau Lebih Aman Emang Diedit Dulu Kalau Bagus Reaction Video Reaction Pasti Banyak Video Reaction Jadi Tidak Full Nyantumin Semua Videonya Jadi Akan Lebih Bagus Kalau Nyantumin Beberapa Menit Lalu Kita Reaction Videonya Itu Itu Malah Lebih Bagus Ya Itu Jawaban Dari Saya Lima Dari Sekian Pertanyaan Yang Masuk Di Konten Itu Kalau Mau Ada Yang Lihat Lagi Konten Tentang Apa Itu Creative Comments Izin Reupload Dan Lolos Copyright Claim Bakalan Saya Cantumin Di Deskripsi Silahkan Ditonton Oke Mungkin Itu Aja Konten Q&A Dari Vlog Saya Terdahulu Itu Saya Akhiri Videonya Jangan Lupa Di Subscribe Like Share Dan Comment Terima Terima Assalamualaikum Halo Guys Terima Terima Menonton Video Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Ini Untuk Perkembangan Channel Yang Lebih Baik Terima Asi